Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nampan-nampayan Kekerasan pada kakanakan kasusnya tertinggi di Banjarmasin Dari 150 kasus yang ditemukan pada Babinian, Wan Kakanakan 20% diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual Selain itu didapati pula kasus eksploitasi anak belakangan ini Permasalahan kekerasan seksual maupun eksploitasi pada kakanakan ini pun Akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota Banjarmasin Kekerasan pada kakanakan kasusnya tertinggi di Banjarmasin Dari 150 kasus yang ditemukan pada Babinian, Wan Kakanakan 20% diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual Selain itu didapati pula kasus eksploitasi anak Yang marak terjadi belakangan ini Ketua TPPKK Banjarmasin Siti Wasila Weta Kuni Prima TV Usai mengelar kegiatan peringatan hari ibu ke-94 tahun Di Hotel Rodita Banjarmasin Tengah Besokan Jumat 16 Desember 2022 Menyatakan Permasalahan kekerasan seksual Maupun eksploitasi pada kakanakan ini Akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota Banjarmasin Lantaran jika dibiarkan akan berdampak pada mental Wan Pisikis kakanakan Bahkan akan berdampak buruk bagi pertumbuhannya Bunda Porum anak Banjarmasin ini pun menghimbau warga untuk lebih terbuka Serta melaporkan bila menemukan adanya kekerasan pada Babinian maupun kakanakan Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Wan Perlindungan Anak DP3A maupun Dinas Pengendalian Produk Keluarga Berencana Wan Pemberdayaan Masyarakat Banjarmasin Agar permasalahan Wan Perlindungannya bisa secepatnya teratasi Siti Wasilah pun berharap pemerintah kota benar-benar serius Dalam upaya konkret memberikan perlindungan pada orang Yang mendapat perlakuan kekerasan maupun eksploitasi anak Jadi ini laporan bulan Desember kita ya Setahun ini memang angka kekerasan itu meningkat Sekarang di angka 150 kasus setahun ini Dan itu paling banyak adalah kasus kekerasan terhadap anak Secara khusus lagi 20% dari kasus itu adalah kasus kekerasan seksual Jadi ini betul-betul perlu perhatian kita semua Saya menghimbau kepada para orang tua ya Untuk lebih memberikan perhatian kepada anak Karena kunci memberikan perhatian itu Ya bukan sekedar hadir memberikan uang saku Ya makanan bukan begitu Tetapi mendampingi anak-anak Kalau tidak mereka mungkin akan mudah terpengaruh oleh Hal-hal negatif yang ada dari bimbingan Memang tantangan kita sekarang membesarkan anak itu Lebih susah ya Lebih banyak tantangannya Kemudian juga saya berharap bahwa masyarakat ini bisa saling mendukung Jadi kalau ada yang tidak baik terjadi pada anak pimpungan Kita harus berani melapor ya Harus berani juga memberikan itu kurang Sementara itu wali kota Banjarmasin Ibnusina memadahkan Pemerintah kota selalu memberikan perhatian pada isu menarik Mengenai maraknya eksploitasi pada kekanakan Yang terjadi waya ini Bahkan Satgas DP3A sudah memaksimalkan melakukan upaya-upaya Mengatasi permasalahan tersebut Salah satunya yang melakukan pendampingan bagi warga Dan mengalami kasus kekerasan Untuk 2 Desember kemarin Kemudian ke-94 mudah-mudahan Soal ibu-ibu hebat Ibu yang masih tetap terlindungi dan berdaya Sesuai yang memang Perempuan terlindungi, perempuan berdaya Kemudian tadi ada isu yang menarik Yang memang kita sikap bersama-sama Berkaitan dengan perempuan dan anak-anak Yang sebetulnya eksploitasi Sudah selantiasa berulang Seperti kasus sekarang itu Dan seperti episode begitu Per 3 bulan diangkat Per 3 bulan diangkat Mementara kami dari Satgas Perlindungan Anak dan Perempuan Sudah melakukan upaya-upaya Nah makanya melalui dinas DLBKPBM dan juga DLBKPK Aku berharap ini bisa ditanggungi Tidak lainnya segera Pentingan kepada masyarakat dan juga pemindahan kepada keluarga Sampai jumpa